Intro Penyanyi dangdut Lesti Kejora nampaknya kini sedang fokus melebarkan sayap dengan menekuni dunia bisnis Bisnis yang tengah digelutinya ini yakni bisnis dalam bidang fashion yang diberi nama Lesti Daily Penyanyi berusia 21 tahun ini mengungkapkan bahwa motivasinya dalam membuka Lesti Daily ini berawal dari keinginannya Untuk menggunakan brand fashion sendiri dalam outfit yang dikenakan sehari-hari Intro Produk yang telah dirilis pada Oktober 2020 lalu ini memiliki sebuah kantor yang dijadikan sebagai tempat produksi Bahkan sekaligus menjadi tempat Lesti melakukan photoshoot untuk produknya tersebut Intro Dalam kantor Lesti Daily Lesti Kejora memilih warna merah muda untuk diimplikasikan pada dinding bagian dalam kantornya Meski begitu diketahui bahwa untuk sekarang Lesti belum mempunyai toko untuk menjual produk-produk miliknya itu Ia sampai sekarang baru memasarkan via online saja Dalam kantor Lesti Daily tersebut cukup terlihat instagramable Sehingga sering digunakan Lesti Kejora sebagai spot untuk berfoto saat ingin memasarkan produknya itu Ketika melewati area ini gaya bohomian memang sangat kental terasa berkat dekorasi etnik yang dipacangkan di sekitarnya Bahkan area langit-langit pun tak luput di dekorasi menggunakan tanpa habang Intro Selain itu dalam area tersebut terdapat di luar ruangan Di kantor Lesti Kejora ini juga sudah disiapkan ruangan khusus photo shoot Mulai dari sofa, dekorasi, bunga hingga kain backdrop telah disediakan dengan lengkap di dalam ruangan ini Bahkan softbook untuk payung studio juga telah disiapkan demi menghasilkan cahaya yang ideal saat berfoto Sayangnya, pemasaran produk Lesti Daily masih dilakukan via online Tentu saja hal tersebut membuat Lesti Kejora perlu menyiapkan ruangan khusus packing untuk mengemas produknya sebelum diantar ke kostumor Begitulah informasinya Terus doakan semoga bisnis Lesti Kejora bisa berjalan lancar dan bisa berkembang hingga mendunia nanti Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!